Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Parang Video kali ini saya akan membahas mengapa sih wasir sepertinya selalu kampuh ya Mengapa wasir sepertinya selalu kampuh ya Sebelum saya akan jelaskan Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya Silahkan tulis di link beri Tanya Dr. Parang Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Parang Dan yang mau diskusi atau konsultasi langsung bersama saya Secara live, ikuti insight video Dr. Parang setiap Rabu jam 10 pagi Undangan ada di Instagram Tanya Dr. Parang 1-2 hari Sebelumnya saya upload ya Kembali kepada pokok bahasan Mengapa sih? Wasir sepertinya selalu kampuh ya Walaupun sudah ditangani Ya saya akan jawab begini Dasarnya yang pertama Yaitu basic teorinya Bahwa yang namanya wasir adalah sliding anal canal lining Atau dinding anus kita itu melorot Melorotnya karena apa? Ada yang namanya teori degeneratif ya Dimana diketemukan matrix metalloproteinase Yang khususnya yang ke-9 ya Ada matrix metalloproteinase yang ke-9 itu ekspresinya meningkat Atau kadarnya meningkat pada orang yang tidak wasir Artinya apa ini? Matrix metalloproteinase itu suatu proteinase Atau sat pemecah protein Yaitu yang dipecah apa? Extra cellular protein Protein extra cellular Yang terkiri dari kolagen, elastin, dan bibronectin Ini ya sekedar tahu saja ya Sekedar tahu saja Bibronectin, elastin, dan kolagen Dimana itu berhubungan kerap dengan penyangga dari benjolan wasir Atau anal cushion Jadi kalau anal cushion kita di anus itu ya Kalau ini wasir ada tiga itu Untuk nutup Dan untuk landasan Kalau kotoran lewat Sehingga anus kita aman-aman saja Jadi kalau ini anal cushion Ini kotoran lewat Dia dilandasi Dilandasi gitu Begitu kotoran keluar Anal cushion ini kembali ke posisi yang normal Jadi kalau posisi normal yang seperti ini Ini ada kotoran lewat Nah dia begini Terus Sesudah kotoran keluar Dia kembali lagi Nah Untuk dia molor Kembali lagi Molor Kembali lagi Untuk melindungi Dinding anus kita Itu disebabkan Oleh yang namanya Trits ligamen Atau seperti per Ya Ligamen Atau jaringan Penyupot Penyangga dari Benjolan anus ini Ini terdiri dari Pada elastik Ya Fibroelastic fiber Kalau matrix Pertaloproteinase yang ke sembilan Yang suatu proteinase yang sangat poten Mendegradasi atau merusak Elasin tadi Maka Pernya itu putus Sehingga Melorot terus Ya Gak bisa balik lagi Melorot terus Itulah sebabnya mengapa Wasir kita melorot Jelas ya Keluar PAP Keluar Benjolan Itu karena faktor Degeneratif Juga ada faktor Yang namanya Hipervaskuler Diketahui bahwa Yang namanya Orang Benjolan Basir itu Saluran darat di dalam Benjolan Basir Atau analkasinya itu Lebih gede Alirannya lebih kenceng Ya Lebih cepat Ya Sehingga mudah berdarah Sehingga gembung Gitu ya Seperti itu Jadi ada dua aliran itu Aliran hipervaskuler Dan aliran Teori hipervaskuler Dan teori Degeneratif Ya Yang membuat Wasir kita Terjadi Nah sekarang Tindakannya apa Tindakannya Modifikasi diet Modifikasi lifestyle Atau Dietnya diatur Cara makannya diatur Yaitu banyak serat Banyak minum Ya Dan cara hidupnya diatur Gak boleh ngeden Gak boleh ngeden kuat-kuat Gak boleh ngeden lama Gak boleh dikit-dikit BAB Gak boleh BAB lama Ya Yang Berikutnya adalah Tindakan tanpa operasi Yaitu Menyuntik Dengan infrared Dan mengikat Kemudian tindakan operasi Ya Operasi konvensional Operasi dengan stapler Operasi dengan Halerat Ya Jelas ya Doppler Guided Hemat Artery Ligation Atau halerat Tetapi Kalau kita lihat Dalam semua Guideline Di dunia ini Khususnya Amerika Dan Eropa Yang paling baik Itu Semua Dreadjet Wasir Harus dilakukan Modifikasi Diet dan Lifestyle Modifikasi Date kita Nanti apa Makan banyak Serat Banyak Minum Olahraga Cukup ya Lifestyle Nggak boleh ngeden kuat-kuat Nggak boleh ngeden lama Nggak boleh dikit-dikit BAB Nggak boleh BAB lama Itu selalu Harus dilakukan Dalam semua Derajat Wasir Atau Stadium Wasir Ya Kalau orang awam Bilangnya Stadium Padahal Stadium Itu hanya Untuk kanker Ya Kalau saya Lebih Cocok Bilangnya Grip Atau Derajat Derajat Satu Dua Dikka Empat Selalu Modifikasi Diet dan Lagutan Itu Kalau sudah Ditangani Dengan Metode Logi Penanganan Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Modifikasi Diet dan Lagutan Tetap Lalu Dikerjakan Kadang-kadang Kita sudah Merasa Enak Sudah Operasi Sudah Diikat Sudah Disuntik Diet Tidak Diatur Cara Hidup Tidak Diatur Tidak Dimodifikasi Yang Pasti Kambung Ya Apalagi Tindakan Tindakan Itu Walaupun Operasi Juga Ada Angka Kekam Kekam Angka Kekam Yang Paling Kecil Adalah Operasi Konvensional Sekitar 5% Saja Tetapi Kan Tentunya Kita Mikir Operasinya Sakit Dan Komplikasinya Lebih Banyak Yang Kedua Operasi Dengan Hal Dengan Hal Dengan Angka Kekam Buhannya Bisa Sampai 11% Ya Angka Kekam Buhannya 11% Operasi Dengan Stapler Angka Kekam Buhannya Lebih Besar Lagi 15% Ya Mengikat Wasil Tanpa Operasi Angka Kekam Buhannya Variasi Bisa Sampai 20% Bahkan Lebih Oleh Sebab Itu Saya Membuat Teknik Menyutip Dan Mengikat Yang Namanya Pila Dan Membuat Alat Pila Dengan Memodifikasi Alat Yang Ada Di Amerika Dan Di Kanada Ya Karena Tidak Efektif Bagi Kita Yang Disini Maka Diameternya Saya Besarkan Dan Bentuknya Tabung Sehingga Bisa Menyedot Wasil Kita Sepanjang Apapun Untuk Apa Efektifitas Dalam Bekerja Itu Angka Kekampuannya Dari Penelitian Yang Sudah Saya Publikasikan Itu 15% Jelas Ya Jadi Semua Tindakan Baik Operasi Atau Tanpa Operasi Itu Harus Sesuai Derajatnya Dan Mempunyai Angka Kekampuan Masing Masing Jadi Tidak 100% Yang Operasi Konvensional Tidak 100% Angka Kekampuannya 5% Oleh sebab Itu Kalau kita Sudah Ditangani Dalam Keadaan Baik Selalu Memodifikasi Diet Memodifikasi Lifestyle Memperbaiki Memperbaiki Lifestyle Kita Supaya BAB Lancar Tidak Keras Tidak Susah BAB Jelas Kesimpulannya Mengapa Sepertinya Wasir Kita Selalu Kambuh Boleh Katakan Gitu Kita Tidak Mau Memodifikasi Diet Dan Lifestyle Kita Kuncinya Disitu Itu Yang Bisa Kita Kerjakan Dan Paling Mudah Kita Kerjakan Modifikasi Diet Makan Modifikasi Lifestyle Cara Hidup Kita Jelas Semoga Ini Bisa Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Enaknya Saya Jelaskan Kalau Yang Diikat Itu Kapan Kapan Kampuh Diikat Dengan Gampang Sebentar Tidak Perlu Rasa Takut Karena Hanya Perlu Di Ikat Saja Repeat Bending Itu Sangat Easily Sangat Mudah Dibandingkan Teknik Yang Lain Kira Kira Itu Semoga Bisa Memberi Pencerahan Bagi Kita Semua Silahkan Yang Mau Bertanya Silahkan Tulis Di link Tanya Dokter Paran Saya Akan Jawab Dan Upload Di Channel Youtube Tanya Dokter Paran Yang Mau Konsultasi Bersama Saya Ikuti Insight Dokter Paran Setiap Rabu Jalan 10 Pagi Undangan Ada Di Instagram Tanya Dokter Paran Satu Hari Dua Hari Sebelumnya Saya Upload Ya